Kalau beliau mengakui, telah melakukan penipuan dan pungli, kawan-kawan. Yang ketiga, pemberhentian dekan Papua Tasukun Sosial yang tidak sehidup dalam prosedur berdasarkan SK huruf A tersebut, kawan-kawan. Bahwa Bapak Rizal Ramadullo selaku dekan FHS itu dituduh telah melakukan manipulasi milai. Puluhan mahasiswa UMMA Banten melakukan aksi demo di depan kampus UMMA di Kecamatan Saketi, Pandeglang, Senin, 6 Mei 2024. Isu yang diangkat dalam aksi demo tersebut yaitu tentang pemberhentian terhadap dekat Fakultas Hukum UMMA Banten yang dinilai sepihak, dan dugaan pemotongan pada Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar, KIP. Dalam aksi demo tersebut, puluhan mahasiswa melakukan orasi di depan gedung UMMA hingga melempari kampus UMMA dengan telur busuk. Aksi lempar telur busuk tersebut merupakan bentuk protes pendemo terhadap pihak kampus UMMA. Telur busuk ini sebagai simbol bahwa UMMA hari ini busuk. Sangat memalukan kawan-kawan, ungkap salah seorang orator sambil melempar telur ke kawasan kampus UMMA Banten. Koordinator aksi demo, yang juga salah seorang dosen di kampus UMMA Banten, Iful Saifulah mengungkapkan, pihaknya bersama puluhan mahasiswa melakukan aksi demo ini karena ada beberapa permasalahan di kampus UMMA, mukai dari pemecatan dekan secara sepihak dan dugaan pemotongan dan KIP. Karena disinyalir SK pemberhentian terhadap dekan fakultas hukum ini cacat demi hukum, bukti-bukti yang dilampirkan dalam SK itu bukan bukti autentik, ungkapnya. Selain itu kata Iful, pemberhentian terhadap dekan fakultas hukum tersebut tidak melalui mekanisme yang benar, sehingga dipastikan pemberhentian itu sepihak. Maka kami pun melayangkan laporkan ke Polres Pandeglang, mengenai permasalahan ini, katanya. Pihaknya pun menyinggung soal adanya dugaan pemotongan dana KIP di kampus UMMA tersebut, bahkan pihaknya sudah melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian. Kronologis dugaan pemotongan dan KIP itu, bahwa sebelum dana KIP itu turun, mahasiswa calon penerima KPI diminta setir 6 juta rupiah per orang ke rekening UMMA, ujarnya. Namun dirinya tidak tahu berapa jumlah mahasiswa di UMMA ini yang dapat bantuan KIP. Dan sejauh ini sudah ada tiga orang korbannya yang melaporkan kepada dirinya. Saya sudah lakukan upaya hukum supaya persoalan ini dibongkar hingga tuntas, tegasnya. Sementara, humas UMMA Banten, gigin saat dihubungi melalui pesan WhatsAppnya, dirinya belum bisa memberikan tanggapan soal aksi mahasiswa tersebut, karena dirinya sedang melaksanakan tugas di Bandung. Saya belum bisa memberi tanggapan, karena sedang tidak di TKP dan tidak tahu situasi di sana. Tindak pidana, ada korban mahasiswa sekian ratus, ada peristiwa pidananya. Ini kawan-kawan, ini asli, ini fotokopi, aslinya ada di saya. Dan ini pernyataan tanpa paksaan dari siapapun bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana yang namanya puli di fakultas farmasi. Masih bintang. Bener nggak, Bende? Toto. Kawan-kawan mahasiswa semua. Benar. Selanjutnya, kawan-kawan. Yang selanjutnya, nih. Ada dua lembar surat pengakuan. Universitas Matola Anwar dan jajarannya dari cerat hukum jual-beli ijasah aspal. 43 orang. Wah, siswa sudah tahu, saya kasih tahu sekarang. Terima kasih telah menonton.